Halo pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam jangan lupa untuk meraihkan tahun baru sebalik ngopi ya hari ini kita akan memperkenalkan tentang Victor Victor sekali lagi memperkenalkan koleksi terbaru dari karakter yang bernama Spider-Man karakter makhluk dengan meluncurkan raket yang terbatas bertema Spider-Man yang ditetapkan oleh Victor set raket dengan mulut mengintergerasikan elemen ikon eksperimen ke dalam desain produk bulu tangkis memungkinkan Spider-Man di lingkungan Anda yang ramah menemani penggemar baru bulu tangkisnya sebelum memasuki tahun baru ya, 2024 raket terbatas bertema Spider-Man yang ditetapkan oleh Victor mencakap raket bulu tangkis satu tas raket, satu paket teknik pegangan, dan senar pegangan itu maksudnya grid ya setiap item dibuat dengan cermat dengan elemen Spider-Man menampilkan skema warna birunya dan merah Spider-Man klasik raket terbatas bertema Spider-Man dari Victor dilengkapi dengan teknologi pegangan sintetis Free Core patent eksklusif Victor untuk sesuai sempurnaan dengan karakteristik lincah Spider-Man menampilkan pengalaman memukul yang cepat dan elastis pingkainya mencetak kutipan klasik Spider-Man dengan kekuatan besar dengan kekuatan besar datang-latang jawab besar sedangkan tutupnya menggunakan teknologi percetakan tiga dimensi untuk menampilkan ikon Spider-Man senarnya mengadopsi jalur warna Spider-Man memperkenalkan string dua warna biru dan merah kotak set di raket di IC dengan pola jaring laba-laba dan desain plaket semakin menonjolkan tekstur nilai koleksinya raket terbatas Spider-Man yang dibuat oleh Victor akan segera tersedia di pasar negara di Taiwan, Thailand, Tiongkok, India, Singapura, Indonesia, Malaysia, Kanada, Australia, Hong Kong, Vietnam, dan Filipi kapan ya ke Indonesia? dan kemudian di tahun 2024 akan juga muncul seri lini Chinese New Year yang kedua sepertinya tahun 2024 akan banyak-banyak raket baru yang sangat cerah buat Victor ya karena Victor itu sudah mulai berani memainkan warna terutama dari seri metalik yang saya suka warna-warna cianek dari Victor ini kalau saya bilang bolehlah akan tetapi yang akan jadi pertanyaan apakah segera liris ke Indonesia? hmm, kalau menurut saya Victor bolehlah kalau dari seri komestik ya akan tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah grip atau pegangan free core-nya ya karena banyak kasus kalau pegangan free core itu hmm, maaf, bukannya saya menjelekkan tapi tidak kuat atau suka mudah lepas jadi sebaiknya kalau saya sih lebih prefer untuk kayu ya kayu is the best dibandingin free core back to the original kalau untuk teknologi semuanya menggunakan teknologi yang sama di dalam raket spiderman team dan CNY atau Chinese New Year ya semuanya sama hanya ada 3 teknologi ini hanya saja kalau untuk CNY atau raket Chinese New Year lebih stiff dibandingin yang spiderman karena spiderman tentu saja sesuai dengan karakternya pasti fleksibel kalau spiderman itu ya jadi tinggal kalian pilih mau yang mana ya kalau menurut saya dan kesimpulan dari kedua raket tersebut dari raket spiderman dan raket CNY Chinese New Year kalau menurut saya harganya itu paling sekitar 2,6 sampai 3 jutaan ya karena eksklusif dan kalau untuk digunakan saya agar ragu kalau untuk pak raket Victor kalau yang warna pakai sorry pakai grip free core sangat berbahaya lebih baik ini di koleksi saja ya kalau menurut saya tidak boleh dimainkan sayang udah raket mahal kalaupun dimainkan pasti akan patah atau rusak atau lecet ya untuk harga segitu sebaiknya ini didiamkan dirumah saja ya kalau saya bilang dipajang saja deh tapi terserah anda kalau anda memang Sultan bolehlah dan sekali lagi jika video ini bermanfaat untuk anda dan sekitar anda silahkan di share like dan selesai Ciao Adios terima kasih